Nah akhirnya kita sudah sampai di RRI IKN FM 98,3, kita akan lihat seperti apa studionya, ayo silahkan masuk. Penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan Radio Republik Indonesia RRI menuju pengoperasian perdana studio RRI IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Seperti dilakukan, Tim Teknik dan Media Baru TMBR RRI Samarinda kembali melakukan perjalanan menuju Ibu Kota Nusantara IKN untuk melengkapi perangkat siaran agar RRI IKN bisa segera mengudara. Dari studio kita akan lihat ruangan MCR, kecil, mungil, tapi cacat. Ruangan MCR ini untuk kerja teman-teman teknik ada di sini, dan nanti ada satu reporter yang akan membuat berita di sini. Kepala RRI Samarinda Arlin Setia Ningsih saat menjadi pembina apel di lingkungan pegawai RRI Samarinda mengatakan, pembinaan dari sisi peralatan siar hingga kelengkapan sarana dan prasarana studio menjadi tanggung jawab RRI Samarinda sebagai satuan kerja Satker RRI terdekat dari IKN. Bila tidak ada aral, direksi dan dewas LPP RRI lanjut Arlin berharap pada bulan Februari mendatang, studio RRI IKN dapat diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Jadi inilah RRI IKN, tentu kita masih akan menyempurnakan lagi untuk menjadi lebih bagus lagi, tapi ini adalah tahap awal. Kita akan nunggu sampai saatnya nanti. Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang sudah kooperatif membantu persiapan menghadirkan studio RRI IKN yang dilakukan sejak akhir tahun 2023 lalu. Studio RRI IKN kata Arlin berada di dalam kawasan inti pusat pemerintahan KIPP, yakni persisnya ada di lantai tiga kantor bersama PUPR. RRI menjadi stasiun penyiaran radio pertama yang bakal beroperasi dan mengudara untuk melayani keperluan informasi masyarakat di wilayah IKN. RRI Samarinda, Marga Rahayu melaporkan.